Nenek mandi waktu maghrib Astaga, Nenek ini dimana sih? Kok masih belum pulang-pulang juga? Sudah hampir mau maghrib pula Ish, dari dulu sukanya bikin es moji mulu Assalamualaikum, Rena, oh Rena, I'm coming Astagfirullah, habis dari mana aja kamu Nenek? Dodo blok Hehehe, biasa lah Rena, habis main sama besti aku yuk kah Ya tapi ingat waktu dong, maghrib baru pulang Itu juga, seluruh badan kamu kenapa coklat-coklat semua Habis main apaan coba? Uh, iya Rena, jangan bawel deh Ini juga mau otiwi mandi, marah-marah mulu Ntar cepet keriput loh Apa? Kamu mau mandi waktu maghrib? Nenek, mandi waktu maghrib itu kan Pak Mali Ish, kata siapa? Masih percaya aja sama gitu-gituan Hadeh, dibilangin gak percaya Hmm, yaudah deh rasain sendiri akibatnya Huh, punya kakak serasa punya nenek sihir Kerjaannya cuma marah-marah mulu Wah, pas bingit air hangat Hehehe, digosok-gosok dakinya digosok-gosok Mukanya juga jangan lupa gosok-gosok Ih, pasti kelakuannya si Rena nih Rena, gak usah main-main deh Aku tahu pasti ini ulah kamu kan Hah, itu jendela kenapa buka-tutup sendiri sih? Tolong Oh, suara apa hantu? Tolong aku Oh, siapa itu? Ah, Rena Hantu Hantu Nenek, kenapa kamu keluar kamar mandi gak pake baju? Pake hantu sana loh Rena, Rena, ada dua hantu di jendela kamar mandi Hantunya berambut warna-warni kayak Harley Quinn Hah, mana ada hantu berambut warna-warni, Nenek? Kamu ini ada-ada aja deh Ih, kalau gak percaya Ayo ikut aku sekarang Eits, bentar Sebelum ketemu hantunya Aku mau ganti baju dulu deh Sip, udah Ayo, Rena Aku tunjukin loh hantunya tadi Nah, ini Rena hantunya ini Loh, kenapa dia berubah jadi gambar sih? Mana hantunya, Nenek? Mana? Biar aku rugia Itu dia hantunya Yang minta tolong tadi Tolong Tolong keluarkan aku dari peti terkutuk ini Bukan, Rena Petinya bergerak-gerak sendiri Halo semuanya Kalian jangan takut denganku ya Aku adalah monster baik Sebut aja Ona Arwahku jadi penasaran Karena dikurung di dalam peti ini Tolong keluarkan aku dari sini Eh, iya deh Aku bantu Tapi kamu gak gigit boneka kan? Soalnya kan kamu adalah sejenis monster Aku kan jadi takut Tidak Aku tidak akan menggigit kalian Tolong keluarkan aku dari sini Iya, iya nih Aku otiwi lepaskan Oh, lihat Bestie Ternyata dia adalah monster varian Laguna Blue Dan di dalam peti ini Kita dapat lebih dari 19 surprise aksesoris loh Bentar ya, aku buka dulu Wow, salvok sama pintu petinya Ada gambar laba-laba tengkora Iya, terus deh kita bukain petinya nih Wah, keren banget Jadi ini yang kamu sebut hantu berambut warna-warni Apa gak salah hantukah? Dia begitu sangat cantik loh Lihat, di balik pintu petinya Ada koleksi foto wajah monster Ona dan Bestie-Bestie-nya Hehehe, ya aku pikir tadi Mbak Puti pakai cat rambut gitu Oh, adeh Eh, ada kunci berbentuk tengkora warna hitam Oh, I know Pasti ini adalah kunci dari lemari peti sebelah sini Oke, kita buka urut dari pintu yang atas ya Pintu pertama Yeay, bisa terbuka Dapat bungku surprise Oke, seperti biasa Let's go Bestie, kita bukai Wow, dapat kunci warna pink Jaket warna biru Rok motif bunga-bunga warna pink Dan baju atasan warna hijau Oke, biar tambah keren Kita langsung pasangin jaketnya dulu ya Ship sudah selesai Buat koleksi baju dan roknya ini Kita taruh di lemari lagi ya Bestie Biar bisa jadi okpit cadangan Oke, lanjut buka pintu kedua Wah, dapat aksesoris loh Sepasang anting-anting warna pink dan kalung warna silver Ada topi biru berlogo tulang ikan Dan berhadiah kunci berwarna hitam Oke, lanjut pasangkan anting-anting di telinga monster ona Masukkan di dalam telinga yang lobang Sisi sebelah kanan dan juga sebelah kiri Gak lupa pasangin aksesorisnya tadi ya Kalung dan topinya Next, kita buka pintu ketiga Jeng-jeng-jeng Dipuka dulu Dapat apakah kita Wow, sepatu boot warna putih biru Kita pasangkan dulu ya Nah, sip selesai Eh, aku baru tahu loh Kalau monster ona punya kaki bersirif kayak ikan Unik banget ya dia Ini koleksi sepatu lamanya Kita taruh kembali ke dalam lemari Eh, kita juga dapat ring bermotif pita warna hitam Untuk naruh kunci-kuncinya tadi Bestie Biar gak hilang gitu Cus deh, buka pintu yang terakhir Dapat Wow, minuman kokonan Kebap hitam Dan organik gami Wow, unik bingit sih ya Isi dari peti lemari monster ona Style baju dan sepatunya juga keren Eh, tapi bentar-bentar Perasaan yang nongol di jendela tadi ada dua deh Hah? Ada dua nih nih Siapa? Itu dia hantunya Hah? Monster Claudine Varian Krivoper Party Oh iya, betul Ini hantu yang nongol tadi Bareng monster ona Tolong, keluarkan aku dari sini Eh, iya iya Aku bakalan bantuin kamu kok Tapi kenapa taring di mulut kamu Sangat mengerikan Tapi aku tidak akan menyakiti kalian Kami adalah jenis monster hay yang baik Oh, baiklah Aku lepaskan kamu dulu ya Wah, terima kasih sudah mengeluarkan aku Iya, sama-sama Eh, ternyata manusia monster ini berkulit coklat OMG, hello Sandalnya pun mirip monster juga Warna ungu Dapat botol minum yang bisa dibawa dia kemana-mana Dan bukan cuma itu Kita juga dapat meja dan hewan anjing peliharaannya Oh, ada kaca mata tidurnya juga loh Eh, menurut kalian ya Bestie Monster di dunia nyata itu tidur apa enggak sih? Hmm, jadi penasaran ya Dan kita juga dapat bantal slime-nya monster Claudine loh Berbentuk bulan Wah, cute bingit sih ya Dan koleksi terakhir dapat kes makan pizza Bentuknya peti Oh, mengerikan Hmm, aku kira kalian adalah hantu-hantu berkeliaran saat maghrib Oke, terima kasih ya semua Sudah menolong kami keluar dari peti ini Iya, sama-sama Kita bisa kan jadi teman yang baik Yuk, kita main sekarang ya Ida bagus Gimana monster Claudine? Kamu setuju kan? Tentu saja Setuju Apa? Kamu mau main malam ini? Ya, iya dong Rena Masa ia main besok? Enggak Gak ada main-main Ini udah malam Ih, apaan sih Rena ini? Kan aku mau main sama mereka Jangan larang-larang aku terus dong Yaudah, kalau kamu gak mau nurut sama aku Rasain sendiri akibatnya Oke, oke Ayo kita main di luar sekarang Party di rumah para monster Wow, ada banyak varian monster Di game salon monster Hai ini ya Eh, ada monster Ona Jelas pilih dia dong Dia kan monster yang baik Oke, pertama Kita harus hair styling rambutnya dulu besti Sisirin dulu ya Biar gak kayak Mbak Kunti Rambutnya kita potong pendek aja ya Biar mirip kayak nenekan Oke, rambutnya sudah capek Sekarang kita ganti ke menu Manikur tangan monster Ona Yah, muncul iklan dong Jodoblo Eh, ada tamu di luar Iya, tunggu sebentar Siapa di luar? Oh, ada monster Ona Hai Nini Aku bawain sesuatu buat kamu Wah, buah pisang kesyukaanku Oh ya, sekalian nanti malam Datang ya ke acara pesta di rumah baruku Monster Claudine juga datang kok Hmm, tapi pulangnya jangan sampai malam-malam ya Entar Rena jadi nenek moyang lagi Biasalah, ngomel-ngomel mulu kerjaannya Iya Nini, tenang aja Nanti pulangnya pasti aku anterin Sampai depan rumah Aku tunggu di rumah ya Ini pisangnya Jangan lupa dihabisin juga Oke, maaf ya monster Ona Aku pasti datang kok Oke, ketunggu Bye monster baik Ada siapa nih nih? Eh, Rena Monster Ona Tadi datang dan membawakanku pisang ini Dan katanya aku disuruh datang ke acara pesta di rumah barunya Terus? Iya, gitu deh Harus datang katanya Aku boleh ikutkan, Rena Kapan acaranya? Kalau pestanya malam Aku gak izinin Nanti mali Yah, ayolah Rena Kamu kan juga kenal sama mereka Nini, meskipun kita sudah mengenal mereka Tapi kita tetap harus berhati-hati sama boneka yang baru kenal Apalagi dia adalah jenis boneka monster Itu sangat berbahaya, Nini Iya sih, Rena Tapi kan main sama mereka itu seru bingits loh Daripada sama Yuka dan Lily Tiap hari isinya berantem mulu Hadeh, meskipun kalian sering berantem Tapi pertemanan kalian kan sudah seribu abad Itu baru namanya Bestie Doll Forever Tidak akan pernah meninggalkan Walaupun sudah mengenal sisi keburukan kita Hmm, ya deh Iya, jadi gagal party dong Yaudah, kamu diam di rumah aja Aku mau berangkat ke butik Hmm, iya Rena Oke, ini saatnya kamu berangkat ke pesta itu, Nini Kita tunggu kedatangan Si boneka suci itu Iya, betul sekali Oh, dia sudah datang Selamat datang, Nini Yuk, masuk-masuk Wow, rumahnya besar sekali ya Oh, Monster Cloudan sudah datang Hai Nini Oh, hai Monster Cloudan Oh my God, kasurnya bagus bingits Wow, serba warna ungu Iya, ini semua hasil dari upah jadi penculi Eh, maksudku jadi penjaga rumah hantu Wow, keren Lihat Bestie, kasurnya ada TV juga Jadi bisa buat nonton TV sambil ngerok Di belakang TV-nya ada foto-foto monster ona bersama Bestie-Bestie-Nya Cute bingits, yah Di samping kasurnya ini ada hiasan pembatas berbentuk bulan warna ungu Di pan kasurnya juga ada bentuk-bentuk bulan dan bintang gitu, Bestie Bagian depannya berbentuk ranting pohon berwarna hitam Wow, cukup mengerikan Bukan cuma itu, Nini Kita juga dapat kursi duduk warna ungu Dan sisi pembatasnya ini berbentuk bulan warna pink Terus penjaga kursinya terbuat dari akar pohon warna hitam Dan bisa diputar-putar gini Dapat meja pink bertekstur batang pohon juga Bantal berbentuk kaki hewan serigala Kulkas warna ungu Jangan self-foke di foto para Bestie-ku, yah Di dalam kulkasnya ini langsung ada isinya loh Es krim, roti, taruh bentuk tulang, dan botol minum berwarna hijau Dapat cermin berdiri Dan di belakangnya sini ada penyangga untuk kacanya Jadi bisa berdiri gini Ciluk Kita juga dapat aksesoris kecil lainnya loh Dapat buku mini warna ungu dan kuning Ini bukunya menyatu gitu ya Aksesoris kecil berbentuk bulan dan serigala warna merah Patung tengkorak mini warna ungu Laptop pink berbentuk segi enam Dan juga stiker-stiker lucu Selain dibuat tidur Selimut ini bisa dijadikan karpet untuk lantai loh Jadi bisa rebahan kayak gini nih Wow, semua satu set dengan kasurnya Unik-unik bingit siap Bestie Numpang duduk di kasur gak masalah kan? Silahkan ini Wow, kasurnya nyaman bingit Warnanya sangat misterius Aku jadi pengen tidur di kasur kayak gini Kamu suka ya Nini? Kapan saja kamu boleh menginap disini kok Beneran? Yee, pasti aku akan mimpi indah disini Aku akan tidur kayak gini Eh, gak gak kayak gini aja Pecah suci ini biarin bersenang-senang dulu ya Iya dong, sebelum kita hisap habis darahnya Eh, tidur gaya sopan kayak gini aja Eh, belum Ah, siapa disitu? Rumah kamu ada hantunya ya? Apa? Kamu kok gak bilang sih kalau rumahku ada hantunya? Tidak Gimana nih Bestie? Party di rumah para monster Di episode sebelumnya, aku dikasih pisang sama monster Ona Dan dia mengundangku untuk pasta di rumah barunya Wow, semua satu set dengan kasurnya Unik-unik bingit ya Bestie Numpang duduk di kasur gak masalah kan? Silahkan Nenek Wow, kasurnya nyaman bingit Warnanya sangat misterius Aku jadi pengen tidur di kasur kayak gini Kamu suka ya Nenek? Kapan saja kamu boleh menginap disini Beneran? Yee, pasti aku akan mimpi indah disini Aku akan tidur kayak gini Enggak-enggak, kayak gini aja Pocah suci ini biarin bersenang-senang dulu ya Iya, sebelum kita hisap habis darahnya Eh, tidur gaya sopan kayak gini aja Eh, talang Siapa disitu? Rumah kamu ada hantunya ya? Apa? Hantu? Hantukah berteman sama monster? Beda level sama kita lah Tapi, aku tadi melihat ada seseorang di bawah kasur sana Monsternya berwarna pink Punya gigi bertaring Mirip seperti monster Claudine Oh, monster Draculaura Apa? Dracula? Draculaura Nenek Namanya monster Laura Dia dikenal sebagai penunggu rumah Monster Ona Monster berambut warna pink Iya, Nenek Dia dikurung dalam peti terkutuk ini Sampai arwahnya gentayangan Seperti kami waktu itu Dan yang bisa membuka peti terkutuk ini Hanyalah boneka-boneka yang suci seperti kamu Oh, baiklah kalau begitu Aku bantu untuk membebaskan monster Laura dari peti ini ya Bismillahirrohmanirrohim Wow, monsternya cantik sekali Di dalam petinya serba warna pink Sangat cute Lihat besti Rambutnya bagus ya Warna pink Dan berhighlight hitam gitu Poni rambutnya unik juga Bentuk huruf V Selain itu Monster Laura juga punya tahi lalat lop Di bawah matanya Kalian juga punya tahi lalat di area wajah Kak besti Ih, mulutnya bertaring ya Sama seperti monster Clauden Sepatu bootnya juga keren Ada bentuk lope-lope ungunya gitu Kita juga dapat kunci hitam Dan buku petunjuknya Eh besti, ada tulisan gini nih Apabila kunci hilang Kamu bisa menggunakan tanganmu Untuk membuka pintu Emang berhasil? Las gode besti kita buktikan Uh, ternyata beneran bisa dibuka dong Oke besti Peti locker pertama Kita dapat surprise Isinya apa ya? Ulala Kunci tengkora ungu Opit atasan warna abu-abu Bermotif kelelawar Krompi balan warna pink Dan rok hitam berlope-lope pink juga Uh, menurut kalian gimana besti? Bagus pakai outfit yang ini? Atau yang baru ini? Kalau aku sih lebih suka yang ini Karena outfitnya baru Lanjut buka peti locker kedua Meskipun bisa dibuka pakai tangan Kita harus tetap pakai kunci ya besti Buka surprise-nya dapat Uh, kunci warna hitam Topi warna pink dengan pita lope hitam di bagian tengahnya Dapat aksesoris anting-anting warna ungu Dan kalung warna putih Kita pasangin anting-antingnya di sisi kanan Dan sisi kirinya juga Nggak lupa pasangin aksesoris kalung dan topinya juga besti Terus buka locker ketiga Dapat surprise apakah kita? Wow, dapat sepatu put warna pink Di bagian punggung sepatunya ada gambar kelelawar hitam Uh, dapat ring untuk menaruh kunci-kunci locker Beserta kunci peti locker yang terakhir Oke besti, kita ganti dulu sepatu lamanya ini Dengan sepatu model terbaru Nah, gimana? Jadi tambah keren kan? Sepatu lamanya ini kita taruh ke petinya kembali ya Biar bisa buat cadangan Next, buka locker yang terakhir Ulala, kita dapet biskuit kelelawar loh Permen peti dan botol minum besti Isi peti locker monster laurang Unik-unik bingit sih ya Wah, ada sarapan darah boneka suci di rumah ini Setelah aku menghisap darah suci-nya Aku akan menjadi monster terkuat di dunia Maaf, terima kasih banyak ya Sudah membebaskanku dari sini Oh iya, sama-sama Ya sudah, kalau gitu aku mau siapkan minuman wine pink dulu ya Aku juga akan menyiapkan makanan untuk party kita malam ini Tidak usah repot-repot Kenapa aku jadi mengantuk gini ya Padahal tadi malam kan aku gak begadang Tidurlah Nini, tidurlah, tidurlah Hahaha, sepertinya dia sudah menghabiskan pisang beracun itu Iya, betul Setelah tertidur pulas dan monster laurang menghisap darah suci-nya Kita akan menjadi semakin banyak cuan Karena persembahan tumbal yang kita berikan padanya ini Hahaha Bener, ayo kita pergi dari tempat ini Iya, sebelum kakak lampirnya datang kemari Nini, aku sudah pulang Nini, where are you? Hah, Nini? Hahaha, ini sudah saatnya aku menghisap darahnya Rena, tolong aku Rena Ya, jangan dekatin adikku Eh, jeraka Aksiku kali ini gagal Nini, adikku Rena, tolong aku Rena 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 Terima kasih ya Kamu sudah menyelamatkan aku Aku janji akan selalu mendengarkan nasihatmu Maafin aku ya Rena Ah, kamu memanglah kakak rasa superhero untukku Oh, adikku sayang Makasih ya sudah nonton Yang belum subscribe Yuk subscribe dulu Terus like video ini Dan ajak teman juga saudara Buat ikutan nonton GoDubloTV Makasih Terima kasih